Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 23-24 Segalanya mungkin bagi mereka yang memiliki iman. Apakah itu terdengar nyaring dan jelas bagi kita? Yesaya 55 ayat 11 mencatat, Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Berapa kali dalam hidup kita memiliki keraguan dan pertanyaan. Apakah kita bisa melakukannya atau apakah kita bisa sanggup melewati situasi sulit ini? Sebagai orang percaya, kita semua mengatakan kita memiliki iman. Tetapi dalam situasi tertentu, kita pasti pernah gemetar, khawatir, bingung, dan ragu. Ada satu kata yang seringkali menjadi momok bagi semua orang, yaitu mustahil. Ketika sakit parah dan banyak orang bilang kalau sakitnya mustahil untuk disembuhkan. Kita pasti mengalami kesedihan yang mendalam, stres, dan putus asa. Ketika krisis keuangan melanda dalam rumah tangga dan sepertinya tidak ada jalan keluar, ditambah lagi dengan pernyataan orang lain yang mengatakan bahwa keadaannya mustahil untuk dipulihkan, kita pasti langsung drop. Dalam hidup ini, seringkali kita dibawa kepada suatu masalah, situasi, atau keadaan yang secara manusia memang mustahil untuk mendapatkan pertolongan, jawaban, atau jalan keluar. Hari ini kita belajar satu hal. Jika Allah mengatakan segala sesuatu mungkin bagi mereka yang memiliki iman, berarti itu akan dilakukan seperti yang dimaksudkan Allah. Jangan khawatir, jangan bingung, jangan takut, dan jangan ragu. Memiliki iman berarti kita memiliki sesuatu yang kuat di dalam diri kita. Apa yang kita anggap tidak mungkin, Tuhan akan memungkinkan bagi kita. Yesus berkata, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Selalu ada jalan keluar bagi orang yang percaya dan beriman kepadanya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, bersiaplah dengan pertolongan Tuhan. Amin.